assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai introduction to metabolomics ya tentunya dalam perspektif ilmu tanaman disampaikan oleh saya awang mahrid jaya dan ini merupakan materi minggu ke-13 ya dan nanti kita sambung dengan materi minggu ke-14 mengenai aplikasi dari teknik metabolomics ini nah metabolomics adalah ilmu yang belajarin mengenai metabolite metabolite sendiri adalah substrat dan produk metabolisme yang kemudian dia memiliki peran yang penting dalam fungsi sel kemudian seperti produk produksi energi dan juga penimpanan bahkan sampai ke sinyal transduksi untuk ekspresi gen yang lain dan posisi metabolomics ini tentunya kalau kita lihat di sentral dogma ini berada di atas atau setelah protein jadi kalau kita berada pada fungsi DNA tentunya kita mempelajari mengenai sinom kemudian di RNA kita belajar mengenai transcriptome ya protein proteome nah disini kita mempelajari mengenai metabolomics ya yang bisa berupa macam-macam nah inilah kemudian dikenal dengan metabolites yang dia juga akan menentukan fenotipa atau fungsi dari satu tanaman nah kemudian seperti juga RNA ini dipengaruhi oleh lingkungan dan sifatnya dia bisa kemudian mengaruhi ekspresi protein yang lain bolak-balik ya karena seperti tadi kita sudah singgung dia bisa berupa sinyal transduksi untuk menginduksi ekspresi gen yang lain nah kemudian apa itu metabolomics kalau metabolomics berarti adalah ilmunya ilmu untuk mempelajari atau mendapatkan sejelas mungkin atau seluas mungkin mengenai komposisi biokimia ya dari suatu produk biologi nah menariknya disini proses itu dimulai dari penentuan sampel itu menjadi sangat penting ya kenapa nanti akan kita bahas kemudian teknik separasi teknik deteksi ya identifikasi dari metabolite yang kemudian kita dapatkan itu juga menjadi satu hal yang sangat menarik untuk dibahas belum lagi kalau kita bicara kemudian data itu untuk apa gitu kan karena begitu kita berhadapan dengan data metabolite ya itu kita akan berhadapan dengan Excel yang yang banyak gitu besar lagi kalau kita bicara noise dan lain-lain gitu kan itu nih besar filenya bisa sangat besar nah oh ya ini di bawah ya ada biasanya kita berhadapan dengan data yang sangat besar misalkan untuk tomat 94 variety itu datanya sudah giga dan kita mengolah data per giga-giga tidak semua komputer itu sanggup melaksanakannya ini tahun 2013 ya saya dapat di bahan dengan UR setelah saya kuliah nah mungkin sekarang kondisinya sudah agak berbeda nah kemudian aplikasi metabolomics ini banyak sekali dan tentunya paling banyak ini di dunia kedokteran dan farmasi nah tapi kemudian di dunia tanaman ini juga sangat menarik karena kita bisa melihat mutan gitu kan kita bisa melihat ekspresi atau metabolik tertentu yang kemudian terinduksi pada saat kondisi tertentu gitu kan nah itu menjadi menarik nah kemudian plan metabolom ini ternyata ditemukan di sangat banyak ragamnya di plan kingdom itu bisa mencapai 200 ribu metabolites kemudian untuk per plan spesies itu sekitar 10 ribu jadi bisa dibayangkan datanya akan sangat besar misalkan kita makan komparatif studi antara satu genotipe dengan genotipe lain dalam satu spesies itu masih akan menghadapi data yang sangat besar kemudian metabolites ini juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda ada yang volatile ada yang non volatile ada yang dia itu high dynamic range artinya konsentrasinya dalam per gram jaringan itu mulai dari picomolar sampai milimolar jadi sangat dynamic kemudian menariknya lagi metabolite tertentu itu sangat spesifik untuk bisa dideteksi dengan satu pendekatan tertentu sehingga untuk mendapatkan potret besar yang lengkap dari kandungan metabolite suatu produk itu kita kadang perlu melakukan beberapa teknik nah dibanding dengan primary metabolites yang memang dia primer diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang secondary metabolites ini mendapatkan lebih banyak perhatian juga kenapa? karena meskipun dia tidak terkait langsung dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara normal ternyata secondary metabolite ini memiliki peran yang sangat penting dalam fisiologi tanaman misalkan memiliki peran penting dalam adaptasi atau penting dalam inhibisi stres kemudian di sisi manusia sendiri juga ternyata peran pentingnya karena metabolite sekunder ini memiliki banyak kasiat obat yang dapat dimanfaatkan untuk industri biofarmaka nah ini contohnya ya ada beberapa senyawa yang sudah dideteksi pada tanaman-tanaman tertentu misalkan disini banyak digunakan untuk anti-malaria dan pengobatan tradisional nah kemudian peran secondary metabolites ini juga ternyata dapat menentukan kualitas suatu produk baik itu produk segar maupun produk olahan gitu kan jadi bisa juga kemudian dibuat sintesisnya untuk mendekati rasa itu jadi secondary metabolites ini sangat penting dalam artinya sangat penting nilai keekonomiannya karena bisa digunakan sebagai obat digunakan sebagai perasa sebagai pewarna pesticida dan bahan-tambahan makanan jadi sangat menarik nah kemudian untuk tanaman sendiri tadi sudah kita singgung jadi secondary metabolites ini sangat penting bagi plants defense system against virus bacteria and fungi jadi dia banyak dilaporkan bahwa plants secondary metabolites ini memiliki peran yang penting dalam melawan virus melawan bakteri dan camur baik itu berupa konstitutif maupun inducible kemudian juga melawan herbivore termasuk PES ya artopod dan vertebrata kemudian bahkan melawan tanaman lain misalkan mekanisme alelopati kemudian dari sisi produksi bisa juga menarik karena secondary metabolite tertentu ini merupakan attractant untuk pollinator ya kemudian ada yang juga membantu untuk mengatasi UV light kemudian untuk nitrogen storage and translocation nah ini karena saya banyak bekerja di bidang ini saya ambil contoh ini ya jadi dari satu tanaman yang tumbuh dan berkembang dia tentunya berkembang dan tumbuh menggunakan primary metabolites tapi dalam hal dia kemudian berinteraksi dengan banyak organisme dan juga lingkungan ini dia mengeluarkan atau fungsi metabolite sekundar disini ini sangat menarik sangat besar jadi mulai attract pollinator ya kemudian attract carnivore sebagai musuh alami untuk mengatasi serangan hama ya mengundang untuk herbivore sendiri mungkin dia untuk bertahan dia akan mengeluarkan eksudat yang membuat dia tidak tidak suka atau kalaupun dia sudah datang dia bisa melawan dengan mekanisme antibiosis dia memproduksi senyawa yang bisa mematikan herbivore tertentu ya kemudian kompetisi dengan parasitic plant dia bisa mengeluarkan juga senyawa-senyawa alilopati jadi sangat menarik melihat interaksi antara banyak organisme dengan lingkungan kita nah ini contoh metabolit sekundar dan aktivitas biologisnya mulai dari antraktan ada alilopati antifungal antibakteri antiviral insect repellent toxic untuk vertebrata ini sudah banyak diketahui dari tahun yang kapan gitu karena disini kita lihat ngetiknya juga masih pakai mesin tik ya nah jadi bisa terbayang bahwa banyak sekali yang bisa kita pelajari dari metabolom tanaman yang ternyata sangat banyak nah jadi ini contoh ya contoh saja ilustrasi saya sendiri lupa ini dimana gitu kan tapi yang jelas ini menunjukkan saja bahwa tidak semua metabolom yang ada dalam satu produk biologi itu bisa terdeteksi hanya dengan satu teknik jadi misalkan untuk LC MSMS dia hanya bisa mendapatkan 96 kemudian NMR dia mendapatkan 49 antara NMR dan LC tidak ada yang bisa terdeteksi di keduanya tapi kalau kita bicara NMR dengan CC ada sekitar 29 98 yang dia bisa dideteksi dengan kedua perdekatan itu jadi kalau kita ingin mendapatkan potret yang lengkap dari metabolom yang ada dalam satu produk biologi kita harus melakukan semuanya tapi perlu enggak ya tergantung tergantung dari tujuan penelitian kita apakah kita memang ingin melihat diversifikasi berdasarkan keseluruhan atau kita memang ingin untuk spesifik kepada hal tertentu misalkan kalau bunga berdasarkan baunya maka kita bisa mengasumsikan bahwa yang harus kita ambil adalah senyawa yang volatile yang bisa diuapkan kemudian kita bisa mencium baunya misalkan seperti itu jadi tidak kemudian semua pendekatan ini harus dilakukan ya jadi metabolic profiling teknik untuk separasi saat ini yang terkenal atau paling banyak dimanfaatkan adalah GC dan LC ada juga kapilari electrophoresis saya sendiri tidak terlalu mengenal saya banyak menggunakan di kedua yang atas kemudian untuk teknik deteksinya bisa menggunakan NMR meskipun tidak banyak orang suka juga karena ada kata-kata nuklir gitu kan yang paling banyak sekarang dimanfaatkan adalah MS jadi GC MS itu separasinya menggunakan gas kromatografi deteksinya dia menggunakan mass spektometri nah jadi seperti ini nanti kalau kita bicara sample preparation itu juga ada macam-macam secara ekstraksinya nanti silahkan dibaca sendiri saya hanya memperkenalkan saja kemudian teknik separasinya juga ada macam-macam gas kromatografi berarti kalau kita bicara gas akan banyak yang volatile dalam bentuk gas yang akan ter deteksi kemudian kalau LC liquid mungkin dia banyak di dalam bagian cell gitu kan jaringan daun dan sebagainya jadi nanti juga itu sangat menentukan teknik preparasi sampel dan teknik separasi ya terhadap jenis penelitian atau hipotesis penelitian yang ini kita tuju kemudian deteksi ini ada yang berbasis mass spektometri dan juga NMR saat ini yang paling banyak digunakan MS gitu kan kemudian melakukan data analisis ini juga macam-macam ada data preprocessing dulu kenapa ya karena begitu dapat banyak sampel ada beberapa hal yang harus dilakukan mulai menghilangkan peak yang berupa noise kemudian melakukan alignment ya biasanya kita akan alignment dengan memberikan kontrol internal yang sudah diketahui retention time-nya sehingga bisa digeser gitu kan agar kemudian dia teralign dengan baik kemudian normalisasi data ya kemudian juga dilakukan data analisis yang sering digunakan adalah pakai PCA ya kemudian korelasi baru kemudian kita melakukan interpretasi dari data yang kita dapatkan seperti apa nah ini contoh untuk GC ya nanti bisa dicari informasinya secara lebih detail jadi ini adalah teknik separasi bagaimana cara melakukan separasi kalau GC berarti dia basisnya adalah gas ya jadi disini sampel yang berupa macam-macam ini diinjeksikan dalam kolum ya kemudian disitu di alirkan yang disebut dengan carrier gas misalkan helium atau nitrogen disini nah kemudian dia pelan-pelan dia akan katakanlah menguap gitu kan nah disini bobot molekul dari setiap metabolites ini membuat ada kemudian perbedaan gitu kan katakanlah pada menit kesekian yang menguap terdeteksi gitu kan nanti pada menit sekian detik sekian ini yang yang terdeteksi dan seterusnya ya nah setelah kita mendapatkan eh data ya kemudian dilakukan processing tadi sudah saya singgung ada eh baseline correction ya artinya di adjust agar katakanlah kalau kita menggunakan alat yang sama berkali-kali gitu kan itu kan sampel banyak kemudian diinjeksikan satu-satu itu biasanya akan ada eh delay ya atau akan ada masalah sehingga tidak terlalu sama eh mulainya bersampel nah itu dilakukan eh koreksi kemudian noise filtering ya pada saat kita melakukan ekstraksi kadang banyak campuran eh yang lain yang kemudian terdeteksi menjadi pik-pik kecil itu juga harus di eh normalkan kemudian eh dilakukan alignment ya dilakukan normalisasi dan dan sebagainya nanti anda bisa eh belajar lebih lanjut ketika sudah melakukan itu karena eh apa namanya eh tipikal data yang anda dapat itu yang kita dapatkan nanti eh treatmentnya akan berbeda ya jadi tergantung misalkan hanya satu sampel ya mungkin tidak perlu sampai melakukan macam-macam tapi begitu kita membandingkan beberapa sampel ya jadi lebih eh komplek setelah itu dilakukan data analisis ya biasanya kita eh melakukan macam-macam yang paling sering adalah eh korelasi ya atau univarian analisis juga sering dipakai kemudian kita bisa memilih metabolit-metabolit apa yang menarik gitu kan dari hasil analisis korelasi dengan ketahanan atau analisis korelasi dengan sifat lain yang kita harapkan baru setelah itu dilakukan identifikasi dengan membandingkan antara sampel yang kita dapat atau pembacaan dari sampel yang kita dapat dengan database nah berdasarkan peaknya berdasarkan bobotnya dan sebagainya nah kemudian dari sini kita lakukan interpretasi secara biologi kira-kira apa yang terjadi apa yang terekspresi ya dan lain sebagainya nah gcms ya ini tadi sudah kita singgung dia lebih banyak mendeteksi volatile metabolite ya seperti terpenoid dan lain sebagainya kemudian primary metabolite juga dapat terdeteksi dengan gcms ini kemudian lc ini lebih ke flavonoid ya alkaloid kemudian untuk primary metabolitnya lebih ke amino acid ya organic acid nah gc dan lc ya ini paling banyak dipakai ini juga ada ternyata dari pot yang lain ada juga overlapnya jadi ada yang terdeteksi di keduanya nah ini tentunya setiap tanaman mungkin tidak akan tidak akan selalu sama seperti ini ya makanya pada beberapa slide yang lalu saya sampaikan tidak ada irisan antara gc dan lc karena pada tanaman tersebut memang tidak ada ya yang beririsan artinya yang di ada pada saat ini di bagian overlap itu tidak ada pada sampel yang sebelumnya tadi nah kemudian yang penting dalam analisis metabolit adalah istilah targeted dan untargeted untargeted tentunya namanya juga tidak tertarget ya ini dia lebih kepada ingin mengetahui secara luas secara gambar besarnya metabolit apa yang ada dalam suatu sampel yang di ekstrak tanpa pengetahuan sebelumnya sama sekali ya tidak kita menggunakan banyak cara kemudian sebisanya semua kita anotasi kita dapatkan datanya kita buat profilnya nah itu biasanya kita sifatnya untargeted nah kemudian pada saat kita menemukan senyawa yang menarik dan kita kemudian ingin fokus di satu senyawa tadi itu disebut dengan pendekatan targeted nah targeted ini biasanya kemudian menggunakan kontrol ya menggunakan identifikasi secara lebih detail nah kan pada latency time-nya betul-betul dibatasi kemudian cara pengambilan sampelnya ekstraknya ya solvenya dan lain-lain juga di diarahkan sesuai dengan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya agar menjadi optimal nah misalkan kita ingin melihat kualitas dari kopi gitu kan berdasarkan senyawa tertentu yang sudah diketahui nah itu namanya adalah analisis tertarget kita ingin melihat jenis gula kemudian kita ingin melihat phenolic compounds yang ada pada suatu tumbuhan tertentu nah itu sudah disebut dengan tertarget nah gunanya metabolomics untuk apa ya ini yang paling populer adalah komparatif metabolomics jadi kita menggunakan teknik metabolomics untuk melihat atau mengkomparasikan beberapa sampel yang berbeda misalkan sampel A dan sampel B setelah di running atau di ekstraksi dan kemudian di running dengan DC atau LC dia akan menghasilkan kromatogram seperti ini nah kemudian ini dilihat ya misalkan ada perbedaan di di arah sini ya dibanding di sini kemudian membandingkan oh di sini lebih tinggi di sini lebih rendah gitu kan nah mungkin bagian sini dan lain sebagainya jadi ini kemudian wah bisa membandingkan seperti ini bisa untuk menguji kualitas di sini ya contohnya kualitas anggur atau mutan arbidopsis gitu kan yang kemudian nanti dikorelasikan dengan beberapa karakter yang diinginkan nah kemudian bisa juga mendeteksi bagian mana karena ternyata setiap jaringan itu juga kemudian bisa berbeda-beda bisa dilihat di sini pada daun pada batang dan pada akar itu ternyata ada perbedaan misalkan di akar ditemukan satu metabolit yang tidak terdeteksi pada daun dan batang misalkan ini kasiat obat dan lain sebagainya makanya kemudian nanti kalau ini diketahui kita bisa mengarahkan produksi untuk bahan kimia tertentu misalkan tanamannya dibuat arsitekturnya tidak terlalu banyak daun dan batang karena yang kita panen adalah akarnya atau bahkan harus ke in vitro nah itu adalah pilihan yang kemudian muncul karena kita sudah mengetahui sifat dari tanaman tadi aplikasi di penelitian terkait dengan tanaman yang pertama adalah yang paling banyak saat ini juga masih pada apa namanya menghasilkan informasi keragaman atau kesamaan kemiripan profil metabolit between satu grup dengan grup yang lain atau satu sampel dengan sampel yang lain untuk melihat ada mutan ada abnormality dan lain sebagainya kemudian juga komparatif studi untuk melihat stres tanaman tahan dan tidak terhadap abiotic maupun biotic stress post-harvest treatment bahkan juga growth and development kemudian gene function studies ini untuk melihat overexpresi dari tanaman transgenic knockout mutant dan lain sebagainya kemudian kita juga bisa mengintegrasikan metabolomics ke data yang lain untuk analisis GTL melihat posisi atau kandidat tentu di dalam suatu locus kesempatan kemudian bahkan bisa untuk melihat overlap antara data genomic roteomic dan lain sebagainya jika itu konsisten sampai metabolomic maka untuk kandidat marka itu menjadi sangat kuat untuk kemudian dilakukan pengujian apakah dia layak sebagai marka molekular atau tidak misalkan nah ini adalah contoh yang kami lakukan metabolomic ketabolomic digabungkan dengan marka molekuler ini kita lakukan di tanaman cabai untuk menganalisis keragaman dari cabai ya ini oleh peneliti utamanya Mbak Yuni Wahyuni dari Buki nah ini untuk melihat keragaman cabai tidak hanya berbasis morfologi tapi juga ber basis apa namanya molekuler dan metabolomics jadi kita melihat dari banyak cabai yang dikumpulkan kita kumpulkan apakah kemudian ternyata sama dari data morfologi data molekuler maupun data metaboliz nya ya ini kita kelompokkan dari compounds atau senyawanya dan ini adalah fenotipenya nah menarik ternyata berdasarkan profil metabolites itu juga semua mengelompok ke dalam spesies yang yang sama jadi sinensis dia misalkan merah di sini merah ini dia mengelompok berdasarkan anum ya kemudian frutesen juga dia mengelompok sendiri kakatu mengelompok sendiri dan sinensis dia mengelompok sendiri jadi cukup menarik metabolites ini bisa digunakan untuk analisis keragaman dan dari data morfologi dan molekuler juga mendukung dari kearah sana seperti ini nah kemudian saya melakukan juga identifikasi metabolites yang terkait dengan ketahanan di cabai terhadap insect terhadap trips jadi menggunakan analisis korelasi dari banyak sampel dengan tingkat ketahanan yang berbeda hasil persilangan dan juga populasi jadi dapatkan ada beberapa kandidat misalkan pada tanaman yang rentan dia tinggi pada tanaman yang maaf tanaman yang tahan resisten dia kandungannya tinggi pada tanaman yang tidak tahan dia kandungannya sangat rendah seperti ini jadi yang S ini yang tidak tahan nah ini dari hasil analisis korelasi antara data ketahanan dan data konsentrasi dari metabolite tadi kita bisa mendapatkan hasil-hasil seperti ini ya bisa yang tahan itu tinggi yang tidak tahan rendah atau sebaliknya yang tahan dia rendah misalkan seperti ini ya yang medium dia tengah-tengah kemudian yang tidak tahan dia tinggi artinya ini mungkin menjadi senyawa yang disukai oleh serangga atau dalam hal ini trips tadi kemudian data metabolites ini juga bisa kita gunakan untuk tadi saya sampaikan melihat kaitan dengan data omics yang lain misalkan dalam hal ini data genomics yang sudah kita lakukan analisis ini menempatkan kandidat untuk VTL ketahanan itu pada posisi kromosom 6 seingat saya kemudian disini kita melihat ada kolokolize atau penempatan posisi yang hampir sama bahkan kalau menurut plot skornya dia sama gitu kan dengan beberapa CTL metabolites yang kita deteksi jadi pemanfaatannya bisa seperti itu ya nah ada kemudian kita cari di pustaka kaitannya antara ketahanan senyawa yang kita temukan dengan tanaman atau target yang kita sedang teliti kalau ada syukur tapi banyak tidak adanya ini membutuhkan riset lanjutan nah kemudian bisa juga digunakan untuk memprediksi kematangan gitu kan ini kita gunakan metabolite untuk memprediksi rasa flavor dari cabai di umur panen yang berbeda nah ini misalkan pada panen pertama ini adalah senyawa-senyawa yang muncul panen kedua dan tiga dan sebagainya jadi kita bisa melihat ada perbedaan yang signifikan pada saat panen pertama dibanding panen ketiga nah ini menentukan rasa kalau di dalam perlindungan ini adalah banyak paprika types ya tadi bagaimana paprika itu dipanen di panen pertama kedua ketiga apakah ada pengaruh perbedaannya ternyata dari hasil penelitian ditemukan tidak ya jadi kemudian ini kita lakukan juga mapping dari metabolites ini di buah untuk kualitas buah yaitu ke flavonoid gtl nah ini juga menarik karena banyak juga yang kemudian overlap dengan gtl untuk sifat pertahanan maupun sifat yang lain nah jadi untuk penelitian kedepan bapak ibu gitu kan apa yang bisa kira-kira dilakukan dengan metabolomics ini banyak sekali mungkin nanti bisa dipikirkan misalkan untuk rasa aroma bahkan untuk nutritional value dan kemudian juga bisa nanti sampai ke post-service dan handling untuk tanaman karena mungkin akumulasi metabolite tertentu itu diperlukan pada saat sebelum dipanen untuk kemudian menentukan kualitas saat penyimpanan dan rasa panen misalkan jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan kemudian juga di dalam dunia pemulihaan ini sudah ada metabolomics based breeding ya terutama untuk highly economic value kemudian optimal production in the field atau di in vitro ya misalkan tadi untuk arsitektur tanaman untuk bagian mana yang harus diproduksi lebih banyak untuk senyawa-senyawa tertentu yang berkasih atau obat bahkan jika perlu ternyata in vitro karena dia hanya apa namanya bisa banyak diisolasi pada bagian akar gitu kan kemudian juga breeding untuk ketahanan terhadap pest and disease kemudian juga untuk mereduksi level metabolite yang tidak kita harapkan misalkan di kentang yang kami juga sedang lakukan adalah alkaloid level itu di kentang itu dia bisa melindungi kentang dari serangan hama gitu kan tapi pada level tertentu itu ternyata bisa meracuni manusia nah oleh sebab itu dilakukan seleksi untuk kemudian melihat apakah ada perbedaan regulasi antara alkaloid di umbi dan di tanaman gitu kan kalau kita bicara ketahanan terhadap hama maka harusnya di daun begitu kan makanya setelah dilakukan penelitian ternyata ada sehingga kita bisa melakukan modifikasi untuk mempertinggi alkaloid itu di bagian ketang dan daun sehingga serangga tidak dapat merusak tapi di bagian umbi itu level alkaloidnya kita kurangi sehingga tidak pahit atau bahkan beracun bagi manusia nah metabolomi tidak selalu lancar sampai saat ini masih banyak obstacle ya ada beberapa isu yang perlu dipecahkan yang pertama ini yang paling krusial adalah library dan database untuk senyawa itu atau metabolit itu masih sangat terbatas ya pengalaman saya di lab yang library-nya lengkap pun itu katakanlah 60% itu tidak bisa di anotasi atau deteksi namanya apa kemudian reproducibility issues jadi karena dia sangat scientific peradaan lingkungan ini ini membuat ada masalah dalam kita mengulang penelitian karena musim yang berbeda dia bisa mempengaruhi tanaman sehingga menghasilkan metabolit yang berbeda cara penanganan yang tidak sama juga bisa mempengaruhi metabolit yang dihasilkan oleh tanaman gitu kan jadi ada masalah akibat sensitivitas yang terjadi pada penelitian metabolomi seperti ini kemudian juga data analisis statistik dan komputasional ini juga menjadi isu karena data yang dihasilkan itu begitu besar kemudian banyak masalah untuk bisa melakukan korelasi melakukan analisis dan sebagainya sehingga saat ini di IPB pun yang menekuni metabolomix itu multidisiplin bahkan banyak yang bersalah dari ilmu komputer gitu kan karena emang menyajikan data analisis insilipo itu menjadi sangat penting nah itu kira-kira pengantar untuk metabolomix yang pertama dan nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana kita sebetulnya melakukan analisis metabolomix apa yang harus kita perhatikan mulai dari persiapan sampel sampai interpretasi kita akan lanjutkan di kuliah kedua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih